Hai Hai dan bernad ao matunggah panggiban mengebran daya lunak utin sabuk 12 panis hahaha Hai ya dengar malam eh iya lempaku nomor setong dayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ini tega banget Anak-anak muda Anak-anak milenial Sedang menikmati Makan nasi kotak Pakai seragam Kaos putih Dan ada tulisannya Prabowo Gibran Di punggungnya Di depannya juga Banyak sekali mereka Dan banyak juga yang riwa-riwi Mengantarkan Nasi kotak itu Bisa jadi juga selain kaos dan nasi kotak Hampir bisa dipastikan Biasanya ada amplopnya Isinya duit Nah terus ditanya Ada yang iseng nanya Siapa capresnya Ada yang nunjuk satu jari Ada yang bilang anis Ada yang bilang anis Anis Tak pikir anis terus ganti siapa Anis juga Kalau seperti ini Apa enggak rugi bandar Ini generasi milenial Generasi set malahan Anak-anak usia 25-an tahun Yang sudah saatnya memilih nanti Dan tampaknya Enggak peduli Walaupun dia dikasih nasi kotak Sama punggungnya itu Prabowo sama Gibran Tapi pilihannya Anis Jangan keras-keras Bilangnya Abah Nanti ada yang klaim Saya yang membuat Anda Jadi nasi kotak Yang dimakan Pemilih Anda Saya yang belikan Jadi sudah capek-capek Mengasih kaos Kemudian ngasih nasi kotak Ternyata Enggak dapat juga suara Suaranya ke anis semua Loh kok tiga banget Apa sih latar belakangnya Kenapa orang mau dikasih Nasi kotak Dikasih kaos Dikasih duit Tapi tetap memilih anis Ini yang saya kira Perlu dibahas lebih lanjut Saya kira Ini saya kira Saya menduga Anak-anak milenial Anak-anak generasi set Sampai sekarang ini juga Ngerti sebetulnya Kelakuan-kelakuan apa Yang dibuat oleh Para oligarki Di Indonesia itu Bagaimana cara mereka Mengumpulkan uang Bagaimana mereka Menjadikan capres Dan cawapres itu Nanti sebagai Eksekutor Untuk proyek-proyek Yang dia akan Kangkangi kembali Kelihatannya seperti itu Pemirsa Jadi Kalau misalnya Mereka menerima uang Nasi kotak Amplop Dan lain sebagainya Ya Itu tidak masuk Dalam kategori Harus merasa Utang budi Karena itu sebetulnya Adalah uang rakyat Yang tertunda Sampai ke rakyat Karena dikangkangi Oleh mereka itu Dan kalau mereka Malah memilih capres Yang disediakan Oleh oligarki Orang-orang yang Ngangkangi Sumber daya alam Ya Dibagi mereka sendiri Dengan kekayaan Yang luar biasa Maka Mereka malah Sebetulnya Sedang memperjuangkan Oligarki Ya Dinasti Ya Dan Penyakit Sosial lain Dan Pastinya adalah Korupsi Yang terus akan Lebih gede lagi Dan karena itu Sepertinya Mereka Tidak usah pakai Diam-diam Langsung mengatakan Anis Anis Atau tunjuk Satu jari Bukan dua jari Bukan juga Tiga jari Dan ini adalah Fenomena yang Merata di berbagai Daerah Ya Tempoh hari Ada orang Ya Pakai kaos Mahfud MD Sama Ganjar Pranowo Begitu ada Anis datang Berebut mereka Ya Pengen selfie-selfie Dengan Anis Kenapa bukan dengan Mahfud MD Kenapa bukan dengan Ganjar Malah milihnya Anis Sekarang sudah Tidak peduli lagi Karena apa Mindset Atau dasar Yang menjadi Kesadaran mereka Adalah Ini sebetulnya Adalah Uang-uang Rakyat juga Ya Yang dihambat Untuk sampai ke Rakyat Oleh para Oligarki Dan ini Kalau sudah menjadi Kesadaran Dari semua Lapisan masyarakat Apalagi yang Punya tingkat Pendidikan tinggi Gitu kan Tingkat bawah saja Sudah ngerti semua Coba ditanya itu Pemirsa Percaya enggak Kalau uang yang Dikasihkan Untuk Kampanye Bagi-bagi kaos Itu cara Memperolehnya Itu dengan Cara yang baik Mungkin mereka Tidak percaya Paling mengatakan Ah ini Paling hasil korupsi Oh ini Manipulasi Oh ini Mengangkangi Paling Mereka akan Mengatakan Seperti itu Jadi Jadi sekarang ini Memang tampaknya Politik Sembako Politik Nasi kerdus Amplop Dan lain sebagainya Sudah Tidak lagi Dianggap Harus Dibalas Dengan Kesetiaan Memilih Pada yang Nasi sembako itu Kenapa? Karena itu Memang semuanya Miliknya rakyat Ini hanyalah Umpan Kalau dalam cerita-cerita Tentang Seperti Serigala Berbulu domba Kalau umpan itu Dimakan Kemudian menerima Serigala itu Sebagai indoknya Habis itu nanti Domba-domba Yang ada di dalam Kandang itu Dan karena itu Umpannya Diterima Pintunya tidak Dibuka Karena mereka Tetap dianggap Sebagai Serigala Itu Cerita-cerita Klasik Begitu Inilah Yang tampaknya Menakutkan Sehingga Kabarnya Itu ya Ibu Suri Tidur Bapak Surinya Juga Tidur Gitu kan Karena memikirkan Tentang Goncangan-goncangan Ini Rencana Besar-besaran Yang ingin Membuat satu putaran Tampaknya sudah Mustahil lagi Apalagi Semakin hari Kekuasaan Dengan sendirinya Semakin berkurang Karena memang Akan berakhir Dan kemungkinan juga Dari aparat ASN Atau Sebagainya Ya itu Akan mulai Mbalelo Ya kan Karena mungkin Mereka juga Sadar Kok saya Akan Mengikuti Atau Bersama dengan Orang-orang Yang merusak Negeri ini Dan karena itu Secara diam-diam Dia tidak menentang Secara langsung Atasannya Karena atasannya juga Ditekan oleh atasannya lagi Sampai ke istana Ya Dia diam-diam saja Tidak bergerak Dan pada akhirnya Keindependensi itu Ada di ruang coblosan itu Di kotak suara itu Ya Dan dia akan Nyoblos Sesuai dengan hati nuraninya Inilah Tampaknya Tanda-tanda Memang Perubahan itu Tidak lagi bisa Dibendung Dan walaupun Mereka sudah Sudah bisa Mengerahkan Masa Masa bayaran Istilahnya Tetapi Mereka tetap Tidak bisa Untuk mendapatkan Suara dari Masa yang Dibayar itu Tega memang Tetapi Kalau dilihat Dari Kesadaran Dari masyarakat Yang paling bawah Itu tahu Bahwa negara ini Dikangkangi Oleh Sejumlah Oligarki saja Dan mereka Kongkalingkong Dengan penguasa Sekarang Ya Inilah Nanti Bentuk perlawanan Rakyat itu Milihnya di Kotak suara itu Akan memberikan Suara kepada Perubahan Yang dia sebut Anis itu Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Channel kita Ulil Albab Media Mendapatkan Teguran serius Dari Platform Ini Ya Karena Dianggap Mendukung Gerakan Perlawanan Palestina Terhadap Israel Dan Ini Saya berharap Sekali Nanti Untungnya Kita punya Cadangan Kanal Analisis Saya berharap Sekali Pemirsa Bersedia Untuk Subscribe Kemudian Juga Share Dan Like Dan Nanti Konten-konten Berikutnya Akan Banyak Kita Fokuskan Atau Konsentrasikan Di Kanal Analisis Ulil Albab Ulil Albab Media Sendiri Tidak Di Take down Penuh Tetapi Ya Ini Tampaknya Juga Terkait Dengan Bisnis-bisnis Korporasi Besar Yang Tampaknya Dimiliki Oleh Pendukung Israel Yang Mempunyai Reaksi Negatif Terhadap Lawan-lawannya Israel Terhadap